Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri Pada video kali ini, kami mau ngebahas ketegangan pertempuran di Laut Aru Pada pertempuran ini, gugur para prajurit Angkatan Laut Republik Indonesia Salah satu yang paling dikenal adalah Komodor Joss Sudarso Seperti apa kisahnya? Simak terus ya video ini Di tahun 60-an, Presiden Soekarno ingin merebut Irian Barat dari tangan Belanda Diambillah keputusan untuk menyelundupkan para infiltran binaan Angkatan Darat ke tanah Irian Para infiltran ini diangkut menggunakan empat kapal milik Angkatan Laut ke perbatasan Irian Dibentuklah Satuan Tugas Khusus 9 atau STC-9 Nama STC-9 diambil dari tanggal keberangkatan Satgas Yaitu pada 9 Januari 1962 STC-9 ini terdiri dari para pelaut Angkatan Laut Komandannya adalah Kolonel Pelaut Tusudomo Angkatan Laut mengerahkan empat motorbot torpedo atau MTB Untuk melaksanakan misi rahasia ini Empat MTB itu Yaitu KRI Harimau, KRI Singa, KRI Macan Kumbang, dan KRI Macan Tutul Empat KRI ini harus menempuh jarak 2000 mil laut menuju perairan Irian Barat Dalam misi rahasia ini Empat KRI tidak boleh singgah di darat Mereka mengisi bahan bakar di tengah laut Semua kapal dilarang menyalakan lampu navigasi dan lampu penerang lainnya Para ABK kapal pun tak tahu tujuan mereka sebenarnya Komodor Yosudarso yang seharusnya tak ikut dalam operasi itu memutuskan terlibat langsung Komodor Yosudarso menumpang KRI Macan Tutul Sementara Sudomo berada di KRI Harimau sebagai kapal komando Konvoi berangkat pada 9 Januari 1962 Dari pelabuhan Tanjung Priok Di tengah perjalanan KRI Singa kehabisan bahan bakar di tengah laut Sudomo memutuskan meninggalkan KRI Singa Sebagai komandan Sudomo menyatakan KRI Singa tidak bisa melanjutkan pelayaran Dan tidak mungkin ikut operasi penyusupan ke Irian Barat Alhasil hanya 3 KRI yang melanjutkan misi rahasia tersebut 3 KRI menjemput para penyusup di perbatasan di Lethuan Mereka akan didaratkan di Pantai Merah Kaimana Irian Setiap NTB mengangkut 30 ABK dan 40 infiltran Sampai di Laut Aru Jejak konvoy 3 MTB ini terendus radar pesawat Neptune Belanda Pesawat Neptune mengirim sinyal tanda bahaya Ke kapal perang Belanda yang sedang patroli Yaitu HRMS Everstein HRMS Kortenair dan HRMS Utrecht Kehadiran 3 kapal perang Belanda ini terdeteksi radar KRI Macan Kumbang KRI Macan Kumbang melaporkan hal tersebut kepada KRI Harimau sebagai kapal komando Sudomo yang berada di KRI Harimau segera mengamati sekeliling menggunakan tropong Dari jauh terlihat siluet kapal perang Belanda Dua kapal datang dari arah lambung kanan Satu kapal datang dari arah lambung kiri Kapal-kapal perang Belanda ini langsung menghujani 3 MTB dengan tembakan meriam Sudomo berkesimpulan Konvoy sudah diketahui musuh Maka ia memutuskan misi ini tidak mungkin dilanjutkan Sudomo memberi perintah semua MTB putar haluan full speed Hindari musuh kembali ke pangkalan Perintah Sudomo kepada para ABK Jikapun harus terjadi pertempuran Kekuatan sangat tidak seimbang Kapal perang Belanda frigate dan destroyer dipersenjatai meriam 4,7 inci Sedangkan MTB hanya bersenjatakan meriam penangkis serangan udara 40 mm Pertahanan MTB pun lemah karena tidak didukung kekuatan udara Sementara Belanda mengerahkan dua pesawat Neptune dan Firefly KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang mengambil langkah putar haluan Sempat terjadi kemacetan pada KRI Macan Kumbang Komandan KRI Macan Kumbang Sido Paromo langsung turun tangan mengatasi persoalan Ia pun berhasil mengatasi kemacetan kemudian KRI Macan Kumbang dikendalikan secara manual berputar haluan menjauhi musuh Hal berbeda justru diambil KRI Macan Tutul KRI Macan Tutul yang didalamnya ada komodor Yus Sudarso Justru mengarah ke kapal musuh Saat itu Yus Sudarso langsung mengambil alih kendali KRI Macan Tutul Dari tangan kapten pelaut Wiratno Yus Sudarso tidak menuruti perintah Sudomo untuk putar haluan Ia malah memerintahkan anak buahnya di KRI Macan Tutul mengubah haluan Macan Tutul keluar dari formasi konvoy dan langsung mengarah ke kapal kortanair Belanda Keputusan ini sengaja diambil Yus Sudarso Demi menyelamatkan KRI Harimau dan Macan Kumbang Benar saja kapal perang Belanda mengarahkan sasaran tembaknya ke KRI Macan Tutul Sebuah meriam mengenai haluan KRI Macan Tutul Yang serpihannya langsung menjalar ke segala penjuru kapal Padamkan api padamkan segera teriak Yus Sudarso Para ABK kapal dibantuin filtran bahu-membahu memadamkan api Mereka menimba air laut di bawah hujanan peluru Yus Sudarso tak gentar meskipun kapalnya dihujani meriam Terjang kapal lawan kita akan tenggelam bersama mereka Perintah Yus Sudarso Para ABK ini tersihir kata-kata Yus Sudarso Mereka memacu kapal mendekati ARMS Kortanair Kobarkan semangat pertempuran Macan Tutul tenggelam dalam pertempuran laut Secara gentleman and brave Perintah komodor Yus Sudarso Serangan kapal perang Belanda Membuat Lieutenant Suprato jatuh ke laut Sebuah bom kembali meledak di buritan kapal Kelasi sadikin penembak meriam gugur seketika Kini giliran ruang kemudi yang dihantam meriam kapal perang Belanda Terdengar rintihan kopral pelaut Sutrisno sambil memeluk kemudi kapal Pecahan peluru baru saja menyambar tubuhnya Komandan saya kena rintihnya Lieutenant 2 pelaut chip tadi langsung mengambil alih kemudi Sementara Sutrisno berjalan limbung meninggalkan ruang kemudi Ia melorot di tangga Jatuh ke geladak dan meregang nyawa Macan Tutul semakin oleng Setelah tiang radar dihantam meriam musuh Putar haluan beri kesempatan harimau dan macan kumbang lolos Perintah Yos Sudarso Satu persatu para prajurit di KRI Macan Tutul gugur Letnan chip tadi gugur sambil memeluk kemudi Kapten Wiratno gugur di ruang mesiu kapal Yos Sudarso pun dalam keadaan terluka di kepalanya Ia mengikatkan handuk di kepalanya yang terluka Terlihat darah bercucuran di sela-sela handuk yang terikat di kepalanya Dalam keadaan terluka parah Yos Sudarso tetap berusaha mengendalikan pertempuran Ledakan keras kembali terdengar Tiba-tiba Nyoman Toja, ABK Macan Tutul Merasa nyeri menyengat di tangan dan kakinya Ternyata sebagian jari Nyoman sudah hilang Begitu juga kakinya yang terluka parah Di tengah suasana kobaran api di mana-mana Yos Sudarso masih sempat mengambil corong radio Ia tetap memberi perintah Kobarkan semangat pertempuran Yos Sudarso berusaha merayap masuk ke ruang komando Lalu terjadilah ledakan dahsyat Sejak itu Yos Sudarso tidak pernah keluar lagi dari ruang komando Akhirnya KRI Macan Tutul Tenggelam Tepat di tanggal 15 Januari 1962 Pukul 21.40 waktu setempat Letnan pelaut FX Suprapto Aju dan komodor Yos Sudarso selamat dari peristiwa tersebut Padahal saat itu Suprapto terlempar Dan pingsan di buritan kapal akibat ledakan meriam Begitu siuman Suprapto berusaha mencari Yos Sudarso Namun tidak ketemu karena tebalnya asap di kapal Suprapto lalu duduk termenung di pinggir kapal Ia tak pernah berniat mencebur ke laut Karena baginya saat itu sudah tak ada gunanya Lalu kapal mendadak miring Dan ia tergelincir jatuh ke dalam laut Suprapto diterima pusaran air sampai terisap Hingga tenggelam ke dalam laut Dalam posisi tenggelam Suprapto mulai agak sadar Begini rasanya Kalau orang sedang berjalan menemui kematian Gumamnya dalam hati Ia pasrah maut menjemputnya Nyatanya takdir berkata lain Suprapto timbul lagi ke permukaan Ia semakin sadar sambil melihat situasi sekeliling Tak lama kemudian Muncul perahu karet macan tutul Ia dinaikkan ke perahu karet dan selamat Ambeka lain yang selamat adalah Nyoman Toja Nyoman kehilangan tiga jari tangan Dan kaki yang terluka parah Akibat ledakan di macan tutul Saat kapal mulai miring Ia sempat melihat para ABK dan penumpang Menceburkan diri ke laut Mereka berusaha berenang menjauhi macan tutul Yang mulai tenggelam Mereka tak mau tertarik pusaran air yang tercipta Saat sebuah kapal tenggelam Sementara Nyoman yang terluka parah Hanya bisa merasakan perih Saat dirinya menceburkan diri ke laut Setelah itu Nyoman merasa semuanya gelap Dan sejak itu ia tak sadarkan diri Ketika sadar Nyoman sudah berada di atas HRMS Everstein Di atas Everstein Nyoman mengaku diperlakukan baik oleh tentara Belanda Ia diberi makan dan dirawat luka-lukanya Nampaknya masih berlaku Rasa kebersamaan sesama pelaut Walaupun kami di bawah naungan bendera yang berbeda Mereka di bawah kibaran merah putih biru Saya dan teman-teman tentu saja merah putih cerita Nyoman Ya Desemania Itu tadi cerita mengenai KRI Macan Tutul Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desemania semua Akhirul kata Wassalam